selamat menikmati dan juga tidak lemas ya siang ini in this occasion di kesempatan kali ini Miss Dian ingin menyampaikan tentang common English praises in video conference learning video and meeting yaitu perasa-perasa atau kalimat-kalimat yang biasanya kita gunakan saat video conference learning video dan juga meeting teman-teman pasti sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris saat membuka video conference ataupun saat membuat video pembelajaran disini sebagai perbendaharaan kita atau untuk lebih banyak lagi kosa kata-kosa kata atau kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan preferensi saat membuat video ataupun saat video conference supaya bahasanya tidak itu-itu aja nah disini juga Miss Dian sambil belajar ya teman-teman jadi kita sama-sama belajar nah untuk yang non-English here are some tips jadi ada beberapa tips supaya teman-teman lebih confidence lagi saat ingin berbicara menggunakan bahasa Inggris yang pertama you need the preparation yang pertama butuh persiapan this is the key kuncinya adalah persiapan sehingga kita tahu apa aja nih yang akan kita ucapkan saat nanti video conference atau saat mau membuat video lalu yang kedua ada practice nah practice itu make perfect berarti udah sering denger ya practice make perfect tanpa practice yang teman-teman tadi preparation yang mungkin udah oh nanti aku ngomong ini ini eh ternyata waktu saat saat performance ternyata malah melewet karena kita kan menggunakan bahasa asing sehingga lidah kita yang orang Indonesia itu terbiasa dengan aksen kita so we need more practice nah dalam practice ini itu ada dua hal ada input dan juga output kenapa sih input dan output itu penting karena ketika kita mendengar sesuatu mendapat materi itu akan ada itu berarti ada input yang masuk ke diri kita kalau misalnya cuma ada kita belajar 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 tanpa ada sesuatu yang kita ucapkan ulang misal oh hari ini Miss Dewey mendapatkan kuasa kata a fine grade fantastic tetapi ternyata Miss Dewey tidak pernah mengucapkan itu sebagai bentuk outputnya nah sehingga saat ingin mengucapkan itu sehingga sehingga mau mengucapkan itu sulit kenapa karena apa yang sudah kita input ternyata tidak ada outputnya misal Miss Dewey mau mengucapkan ini preparation tapi Miss Dewey baru dengar preparation tulisannya preparation nah pas Miss Dewey mengucapkan ternyata lupa kenapa karena output ini tidak dilatih terus menerus inputnya kita udah banyak mendengarkan bahasa inggris dari lagu ataupun sekarang teman-teman juga akan menerima input nih berupa beberapa kata-kata yang akan digunakan tetapi kalau tidak dipraktekkan lagi tidak dikeluarkan dalam bentuk output sehingga bahasa yang sudah masuk ke dalam diri kita itu pengucapannya akan tetap terasa susah sehingga makanya saat praktis harus ada input dan juga ada output baru nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan belajar preparation intonation lalu dilanjutkan dengan expression and then yang the last adalah clear explanation when we talk use english ketika kita mau ngomong pakai bahasa english it is not how fast you speak ini bukan tentang segimana sih kalian itu cepat dalam ngomong it is about how clear explanation that you make ini tentang segimana jelas kamu bisa menjelaskan apa yang kamu maksud dengan menggunakan bahasa english jadi gak harus cepet tapi harus clear explanation nah langsung saja yuk kan tadi ada input ada output coba kalau misalnya miss dian mau ngasih input nih kata kalimat pertama yang bisa kita ucapkan saat opening and closing for video learning video for learning video itu biasanya teman-teman kalau opening video biasanya mengucapkan apa sih hello everyone how are you today as always ya kan nah ini salah satunya yang bisa teman-teman gunakan saat membuat learning video misalnya it's great to be in this video game nah barusan teman-teman dapat input nih how about the output easy kan easy kita mendengarkan orang lain berbicara it's easy lalu dimana susahnya when it's your turn to speak ketika ini adalah giliranmu untuk berbicara wanna try mau mencoba kita coba bareng-bareng ya it's great to be in this video again repeat please please give a close move move to the next sentence today is our chance to learn about today is our chance to learn about today is our chance to learn about oke ada yang apa artinya apa ada artinya ya jadi sama aja kayak kalau biasanya kita pakai today we will learn about ini sama aja hanya saja kosa katanya dibedakan di beberapa part supaya tidak itu-itu aja yang kita gunakan cuma kadang-kadang itu-itu aja kita praktisnya itu-itu aja ya jadi ingatnya itu ketika mau menerima hal yang baru harus praktis lagi the sentence number three who wanna try siapa yang mau nyoba ustaz ustaz ya mic house disini ada kata ustaz kita coba ke ustaz ya ustaz hand roll dulu oke mic ya ustaz ini tutupnya dulu ya ini tutupnya dulu nanti baru ustaz outputnya in this video ustaz would like to deliver the material about in this video in this video ustaz would like to would like would like would like would like would like like to deliver the material about in this video ustaz would like to deliver would like to deliver the material about material about yeah jadi ustaz juga bisa pakai ini ya saat membuat video pembelajaran and the next it's a beautiful time it's a beautiful time to learn about repeat please it's a beautiful time to learn about so 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 jadi setelah itu bisa disampaikan materinya and then the next miss novi please try this one cobain so 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 yeah it's fine it's fine because tadi seperti yang tadi accent 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 yang kita bawa dari lahir itu adalah accent indonesia it's fine di proses belajar masih ada accent indonesia dimana-mana dan and then the next the next well this is made time with miss dian jadi pembawaannya kali ini bisa lebih ceria because teman-teman ingin menyampaikan ini saatnya untuk matematika gitu use use your happy expression ya yuk one two three well this is made time with miss dian coba miss okura show your expression well this is made time with miss okura yeah boy excellent nah selanjutnya kalau biasanya kita tanya sama murid-murid how are you today and always i hope you always fine great fantastic nah sekarang ada posa kategori ini hey smart students how's everything hey smart students how is everything nah sama aja kayak kita menanyakan kabar hey anak-anak cedas cuma kita pakai detail anak cedas smart students how is everything next hello nice kiddos nah kalau yang tadi pakai nice kalau yang tadi pakai smart yang sekarang pakai nice jadi bisa nice student smart student clever student anything you can use ingat label yang bagus ya you don't don't say lazy students hello nice kiddos how's everything going sama aja seperti yang tadi how's everything going and then the next yang ini agak panjang warm 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 to all student i believe that all of you in a good condition jadi sebagai gantinya i hope you always find fantastic teman-teman juga bisa pakai i believe that all of you in a good condition atau in a good situation it's okay we can try it gak apa-apa panjang biar bervariasi gitu kita bisa kita bisa latih lagi kok lidahnya iya repeat 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 after me oh iya yang ini gak ada karena ini tambahan ya yang ini tambahan repeat after me please warm regard to all eh repeat warm regard to all my students i believe that all of you in a good condition repeat please warm what you are to all my students i believe that all you will be in a good condition here ya very good nah and then the next the next yang ini agak narsis ya it's a good day because you meet me okay Miss Dian boleh seperti itu jadi ini adalah hari yang indah karena bertemu denganmu lagi Miss Dian jadi kalau yang ini karena narsis kita harus expressive and fun repeat coba let's try this one it's a good day because you meet eh he 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 it's a good day because you meet me again Miss Dian repeat please repeat please because you meet me again please yeah very nice ustad semangat sekali yang ini agak kece nih boleh buat anak-anak yang dan hmm kekinian what's up guys what's up kiddos easy ya easy 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 next hello students how are things I hope everything is fine repeat please hello kiddos how are our teams I hope and I can't hear your voice Miss Dian yes hello students how are you hello students how are things I hope and everything fine everything is fine is fine how are you all how are you all I hope everything is fine yay yay how are you all everything everything Jadi disini everything yang gak ada S, everything is fine, kalau yang disitu? Everything fine Kayak jueless Oh gak ada S, gak ada S Jadi yang dipakai Ya Kalau ini gak ada S gak? Disini gak ada S Oh, everything fine Pakai S Pakai S Everything is fine Tapi pertanyaannya apa? Oh, karena kan ini untuk video, kalau misalnya students kan Who are things? Itu jawabannya tetap fine It is fine Gitu Some kind like that Jadi ada is Jadi yang kasih is Ada is Ada is Kasih is 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 It's fine It's fine It's fine Coba Before the input Boleh gak dicoba lock code nya dulu Miss? Ispilata The next Hello kiddos Hello kiddos Hello kiddos How is it going? I'm sure that you all alright Okay Kan disini kan ada How is it going? Untuk teman-teman yang non-inglis Jadi di dalam bahasa inggris itu sekedar for your information Ada yang namanya linking sound Jadi kalau misalnya kita ngomong Itu katanya gak dipatah-patah Gak How is it going? No, but How is it going? To make you more easier when talk Jadi untuk memudahkan kamu ngomong Jadi ada linking sound And then the next Yang belum Miss Elsie Miss Elsie kan Lampung Miss Teacher It's good to teach you bahasa Lampung again It's good to teach you bahasa Lampung again Nah selanjutnya adalah untuk penutupan Kalau penutupan pasti kita selalu bilang Well that's all for today Thank you so much for your nice attention Ya sama Disini juga beberapa referensi yang teman-teman bisa pakai Untuk menutup video Yang pertama Ini common banget Thank you for watching Udah biasa kita dengar ya Lalu Oh kalau yang kedua Let's just jump right into the material Sama aja kayak kita mau masuk ke materi Biasanya kita Let's check the topic today Misalnya seperti itu Tapi disini juga boleh pakai Let's just jump right into the material And then Misalnya Ustadz juga boleh menggunakan Hey this is it surat al-kafirun Saat ingin menunjukkan hari ini tuh mau materi surat apa Nah lalu selanjutnya I hope you enjoy my video Nah ini biasanya digunakan di awal atau di akhir ya Di akhir dong Saat mau penutupan Teman-teman juga boleh say I hope you enjoy my video Coba yuk Nah yang selanjutnya Ini adalah penutupan yang agak panjang Boleh nih dipakai Coba yuk Let's try it Kita harus mencobanya ya Next material will be published on Wednesday So be sure to subscribe And don't forget to click on the ring button So you will not miss any notification When I upload a new video Thank you very much for watching And I will see you in my next video Bye Who wanna try it? Coba yuk sekali lagi ya Baru-baru ya One Three Yeah, one, two, three Next material will be published on Wednesday So be sure to subscribe And don't forget to subscribe And don't forget to click on the ring button So you will not miss any notification When I upload a new video Thank you very much for watching And I will see you in my next video Bye Who wanna try? Me Let's try this Bye guys, I mean bye Ahem Ketc 2 Ikit So you will not miss any notifications When I upload them on a new video Thank you very much for watching dan saya akan sampai jumpa di video selanjutnya, selamat tinggal! Tia di Inggris, jangan lupa saya! Mari kita coba yang ini Besok langsung pakai ini semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, silakan menonton! Dan jangan lupa klik atas ringan! Jadi, Anda tidak akan menangis notifikasi apabila saya upload video baru! Terima kasih banyak yang menonton! Dan saya akan jumpa di video selanjutnya! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Biar bisa, Ustadz. Let's follow me, let's follow me. Next material will be published on Wednesday. Let's start, repeat. Next material will be published on Wednesday. So? Wednesday or Wednesday? Wednesday. 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 Yeah. No, Wednesday. So, be sure to subscribe. And don't forget to click on the ring button. So, be sure. And don't forget to click on the ring button. Ba-en. 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 Um. Ba-en. 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 So, you will not miss any notification. So, you will not miss any notification when I upload a new video. Thank you very much for watching And I will see you in my next video Bye And I will see you in my next video Bye Besok langsung pakai ini ya mis And then next Agak panjang juga That's all about the material today Thank you very much for watching And I will see you in my next video Bye Bye Yang ini agak busy busy ya Business berarti Thank you very much for watching And we will see you in the next video That's all about the material today Thank you Thank you very much for watching And I will see you in my next video Bye And then the next The next ini kayak penyambutan ke materi yang akan kita ajarkan Welcome to English time Welcome to English time Sama harus ceria seperti yang sebelumnya Kalau religion time gimana ya Let's try this Welcome to religion Welcome to religion time I will see you in the next video I will see you in the next video Hello Mr. Indra I will see you in the next video Diggeringin lagi Mr. Computer Wow Tematik juga nih C C C Yeah Tematik juga nih Jadi C Tematik Jadi C It's time to learn Tematik Kalau lagi menjelit ya Tadi kelasannya Come to Tematik Time Jadi ke Tematik Time Tematik So in Greece So in Greece We start in Greece Bedok-bedok Gak apa-apa biar keselio Well That's our lesson for today About Nah setelah about Biasanya dilanjutkan dengan Materinya Well that's our lesson For today about Bahasa laku Atau mungkin about time Atau about pronunciation Terserah materinya apa Kalau kita sudah mau menutup ya Miss Boleh pake ini juga Nah Ini udah ada label namanya nih Berarti yang harus mencoba adalah Misri Misri Oh mana sih Miss Masih Gak ke print yang untuk dari 3 Gak ada disitu Gak ke print Nah Finally Gak ada Miss Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada yang di layar Gak ada yang di layar Gak keliatan ya Gak ada Anissa Gak ada yang di layar Gak ada yang di layak Bukan Bukan Ya H overseas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!